Intro Kesuksesan seorang suami tak pernah terlepas adanya perantangan dingin istri di belakangnya. Hal itu juga terjadi pada pasangan Christian Gonzalez dan juga sang istri Eva Siregar. Hal ini diutarakan oleh istri Christian Gonzalez, di mana dirinya selalu memiliki ritual khusus ketika sang suami akan menjalani pertandingan sepak bola. Salah satunya adalah mempersiapkan makanan khusus yang dibuat oleh Eva Siregar untuk dikonsumsi oleh sang suami tercinta. Lalu makanan apa saja kah yang dibuat oleh Eva Siregar untuk Christian Gonzalez sesaat sebelum menjalani pertandingan sepak bola? Jadi ada ritual khusus, ada menu khusus untuk abang gitu. Aku sih sebetulnya abang kan gak pernah makanan Indonesia yang seperti bakso, lemak, atau roti-roti atau cake-cake yang begitu. Kalau cake dia sih makannya setiap tahun, kalau ulang tahun aja gitu. Alhamdulillah sampai dati ini aku bisa menjadi koki yang terbaik. Jadi dia harus makanan yang benar-benar dia suka jadi barbecue. Jadi aku tiap hari harus makan, masak barbecue atau pasta. Pasta pun aku benar-benar yang gak pakai garam banget. Garamnya itu hanya garam yang spesial gitu. Jadi abang kalau makanan, omongnya gak ada makanan, yang penting makan reti gandum aja gitu. Tapi sebelum pertandingan, kita mengadakan, ini udah rutin ya, udah 18 tahun. Kita mengajakan pengajian dan pengajian itu hanya ada makanan Indonesia satu yang dia bisa makan itu aja, tapi untuk syarat aja. Sebelum main, aku bikinin dia pasta. Waktu itu juga temennya ada yang makan gitu. Jadi ada step-stepnya ya. Dia sukanya yang village-village gitu. Daging yang benar-benar well done, gak pakai merah-merah kayak gitu. Gak makanan Indonesia kayak raw, wonsol, bakso, gak pernah seumur hidup gak pernah. Berarti tertata banget ya abang ini kalau dalam hal menjaga pola makannya. Betul, betul banget ya. Sampai saya paksa-paksa, umamnya dia belum makan. Kan selama di Jakarta ini saya sering sakit ya. Maksudnya saya kecapekan atau apa. Saya bilang, aku gak bisa masak, sorry ya gitu. Dia tuh gak makan. Kalau saya sakit, dia gak makan. Karena saya kasih pesen di luar gak bisa gitu. Harus saya masak gitu. Itulah Gonzales. Berarti harus masakan rumah ya? Berarti gak pernah makan di luar berarti? Pernah sih, sering. Cuma ada menu-menu, eh mas gak pakai ini, gak pakai ini. Jadi saing cerewet gitu. Tapi di luar sama, misalnya kali itu. Iya, iya. Jadi kalau di restoran pun aku harus bicara, eh mas gak pakai ini, gak pakai itu. Jangan ini, jangan itu. Jadi benar-benar yang, kenapa aku selalu to be with my husband. Karena I know exactly what he want gitu. Jadi aku benar-benar, mas ini, mas itu. Jadi dia gak ada yang ngomong apa-apa. Jadi saya yang bergerak gitu. Selain menyiapkan makanan spesial untuk Christian Gonzalez, Eva Siregar pun mengatakan bahwa hal yang selalu dilakukan jika sang suami akan bertanding adalah dengan khusus beribadah. Berdoa bersama dengan anak yatim, hal yang selalu dilakukan oleh Eva, agar sang suami tercinta bisa memenangkan setiap laga pertandingan yang dijalaninya. Tiga hari sebelum pertandingan, saya khusus terus nih. Gak ada lubangnya sama sekali untuk ibadah gitu. Termasuk abang. Satu hari sebelum pertandingan, saya pengajian sendiri. Kita ngaji, kita zikil, kita memohon pertolongan Allah. Jadi saya cukup sebagai isu saya mendukung di dalam rumah dengan ibadah, dengan perjuangan. Nah, saya juga sering anak-anak yatim, zoom bersama-sama. Ada video, ada foto semua, tapi untuk saya, saya gak publikasikan. Jadi biarkan antara Allah dan saya dan adik-adik yatim. Terima kasih Pondok Umar Bin Khotob dari Yogyakarta yang selalu support abang. Alhamdulillah adik-adik juga sangat mengidolakan Umar Bin Sales. Sering saya punya juga di Yogyakarta, di Perambanan di situ. Ada juga adik-adik yatim dan untuk ngaji. Jadi setiap pertandingan saya pengajian itu, saya ambil anak-anak yatim dengan zoom. Entah itu 50, entah 10, entah 5. Udah pokoknya saya itu ada kepercayaan. Doa anak yatim ini insya Allah bisa di Ijaba Allah gitu. Tapi dua kali pertanian kemarin, saya mencoba ya. Mencoba apakah saya bisa gitu. Akhirnya dengan imam saya, dan saya di Ijaba Allah kita menang dua kali. Berarti kan Allah mau saya berjuang terus dengan doa saya, ibadah saya gitu mbak. Jadi saya juga bikin tumpang sendiri, kita makan sendiri. Dengan pisang raja biar dia jadi raja. Jadi tradisinya mama saya kan dari Semarang, papa saya dari Sumatera. Jadi kita banget, tipikal saya orang Sumatera. Tapi ini kadang kejawa-jawaan gitu loh ya. Jadi ada pisang raja biar jadi raja, mie goreng biar panjang umur. Meskipun itu cuma ya pelampiasan tradisi aja gitu. Dan menurut penuturan dari istri Christian Gonzalez, ada suatu tradisi yang hingga kini selalu dipakai oleh Christian Gonzalez setiap melakoni pertandingan sepak bola, yaitu gelang berwarna merah. Istri Christian Gonzalez pun menyebut bahwa gelang yang dipakai oleh sang suami menjadi penyemangat untuk bertanding dengan penuh semangat dan pantang menyerah. Selain menjadi bertambah semangat, diyakini juga oleh keduanya bahwa gelang merah yang dipakai oleh Christian Gonzalez sebagai penolak bala. Nah ini saya pakai lirik dulu ya, ini tradisi saya yang mereka lihat. Jadi saya, lebih jelas itu saya tahu. Mungkin bisa dilahasin, mungkin ada filosofinya gak sih? Inilah istri ya, juru bicara lagi. Jadi gelang merah ini saya yakin banyak sekali orang-orang Latin juga disana, di Suramerika. Saya sih disana udah tahu ya, karena aku beberapa tahun juga tinggal disana. Ini sih tradisi orang Amerika Latin spesial dari keluarga dia. Jadi eloko ini kental banget dengan tradisi macem-macem gitu. Dulunya dia sebelum datang ke Indonesia kan yang pakein mamanya. Untuk good luck lah gitu, kata bahasa Inggrisnya luck gitu. Tapi kembali lagi ke Allah kan, cuma ini tradisi keluarga aja gitu. Dia ada dalam hati, merah ini kayak di Indonesia tuh pemberani gitu. Dan, apa, tola balak. Kalau di Amerika Latin tola balak lah untuk keluarga dia ya. Aku gak tahu Amerika Latin ada kepercayaan masing-masing sih gitu. Tapi untuk dia sih insya Allah tola balak gitu. Dan sekarang, kalau mamanya gak ada, jadi aku yang harus melingkarkan. Berarti ada kayak sebelum bertanya atau ditakein juga? Saya ada doa-doa khusus juga, ya gak doa apa lah ya pasti Al-Fatihah, Ayat Kursi, Kulhu ya, Al-Ikhlas kayak gitu-gitu insya Allah gitu. Bukan dari sini tapi dari sana, tapi dengan tradisi dia lah saya. Dia pasang istri ini gak mau, harus saya. Gak pernah orang lain selain aku atau mamanya. Jadi bisa dibilang kalau abang ini, biar aku udah bertahun-tahun di Indonesia tapi tradisi keluarga tetap kental di abangnya. Dia cinta Indonesia tapi dia cinta keluarga juga. Jadi dia menghargai kulturnya Amerika Latin gitu. Tapi mamanya juga seneng ya dengan dia memeluk agama Islam sekarang. Dia makin cinta keluarga, dia makin sukses gitu. Jadi mamanya bilang, wah kalau saya di Indonesia pasti saya akan ikutan gitu. Bener-bener yang saya bisa mengajarkan abang dan keluarganya, eh Islam tuh abang ini abang setiap hari Jumat, dia Jumatan gitu. Saya kadang kirim video ke mamanya. Jadi mamanya juga seneng akhirnya gitu.